Rido Yahya Wali Kota Prabu Mulih akhirnya mengutarakan niatnya untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur Sumatera Selatan pada pilkada mendatang. Namun keinginan tersebut menurut Wali Kota Prabu Mulih ini masih menunggu restu dari kakak kandungnya yang juga wagup Sumatera Selatan saat ini. Rido Yahya Wali Kota Prabu Mulih dua periode masuk bursa calon Gubernur Sumatera Selatan. Orang nomor satu di Prabu Mulih ini pun membenarkan jika dirinya ingin maju di pilkub Sumsel 2024. Namun melihat apakah sang kakak yang juga wagup Sumsel yakni Mawar Di Yahya tidak mencalonkan diri. Jika nantinya Gubernur Sumsel saat ini tidak mau berpasangan dengan dirinya, Rido Yahya tetap berniat mencalonkan menjadi Gubernur Sumatera Selatan. Meski tidak ingin menyebut nama, Rido Yahya menyatakan sudah ada tokoh dan kepala daerah yang berniat untuk berpasangan dengannya. Jika memang Pak Mawar Di masih diajak Pak Deru, Pak Mawar Di bekenan, kami jadi penonton. Tidak mungkin kami dua beradik, nak bebala, kasihan al-mahrumi gitu. Kalau jika Wadid, kau ben, nampingi Deru, ya kita nampingi Pak Deru. Kalau Pak Deru tidak galak dengan kami dua beradik, ya kita nyala. Nah itu, kenapa tidak ada di rumah itu? Yang menurut isi Pak DPR lagi. Tidak jadi kalau DPR lagi, nemani masyarakat nolong kita. Kalau sejauh ini respon Pak Mawar Di sendiri, tak mana? Tidak tahu, tanyakan dengan dia. Aku tidak baca, jawab. Jelang berakhirnya masa jabatannya sebagai wali kota Prabu Muli, Rido Yahya mengaku masih terus memperjuangkan sejumlah proyek strategis untuk dibangun di bumi seinggok sepemunyian, salah satunya Politeknik Akamigas.